KOMPAS JEMBER SEPEKAN Korban diperdaya oleh pelaku yang berpura-pura membantu korban saat mesin ATM rusak. Akibat kejadian ini pelaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Pia kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan menemukan lidi di mesin ATM yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Polisi saat ini tengah melacak identitas pelaku berdasarkan rekaman CCTV di lokasi. Satuan Reserse Narkoba kepolisian Reserse Jember Jawa Timur menangkap 5 orang pelaku yang sedang pesta narkoba dan pil koplo di rumah kos-kosan pada 4 September 2017. Beberapa pelaku tercatat sebagai mahasiswa yang diduga kuat juga sebagai pengendam narkoba di kawasan kampus. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan gram ganja dan tembakau gorila serta seribu butir pil koplo. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114, subsidir 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Seorang wartawan sekaligus Kepala Biro Media Cetak Mingguan di Kabupaten Jember Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan pemerasan terhadap seorang guru SMK pada 5 September 2017. Dalam aksinya, tersangka mengancam akan memberitakan kekerasan guru terhadap siswa jika tidak memberi uang 20 juta rupiah. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang sudah tiga kali masuk penjara dengan sejumlah kasus, salah satunya aksi perampasan sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang 2.700.000 rupiah, kartu pers, kartu ATM, kartu LSM, dan sejumlah SMS berisi ancaman terhadap korban. Benda diduga bom ditemukan di depan pintu masuk objek vital nasional perusahaan tambang emas PT Bumi Sukses Sindu, Kabupaten Banyuwangi pada 4 September 2017. Tim Gegana Polda Jawa Timur yang diterjunkan ke lokasi langsung memeriksa dan memastikan benda tersebut hanyalah mainan yang menyerupai bom rakitan, lengkap dengan kabel serta timernya. Teror bom sendiri sudah ketiga kali terjadi di Banyuwangi dan sejauh ini belum diketahui apa motif dan siapa pelaku teror bom tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya teror susulan, polisi bersiaga dan meningkatkan patroli. Unit Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Jomer Jawa Timur melakukan pemeriksaan seluruh senjata api yang digunakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas di lapangan pada 31 Agustus 2017. Pemeriksaan ini ditekankan pada kondisi fisik dan kelayakan senjata api serta berlakunya kartu izin memegang senjata api. Pemeriksaan yang dilakukan secara acak dan mendadak ini untuk mengantisipasi peredaran senjata api ilegal yang kerap kali disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Pemerintah pusat mempercepat langkah untuk pengembangan Bandara Notohadinegoro Jember. Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, pemerintah telah melakukan persiapan awal yakni pematangan desain dan rencana pekerjaan fisik Bandara Notohadinegoro yang akan dimulai pada awal tahun 2018. Langkah ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi Dodo agar Bandara Notohadinegoro segera dibangun menjadi Bandara Embarkasi Haji dan Umroh Antara. Ratusan penggemar burung merpati di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar tradisi Tota Andoro atau melepas seribuan ekor burung merpati di lapangan kejamatan Sukorambi pada 2 September 2017. Kegiatan yang diikuti oleh pecinta burung merpati dari sejumlah daerah seperti Lumajang dan Godowoso ini untuk menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama. Uniknya dalam tradisi ini merpati yang telah dilepas mampu kembali lagi ke kandang masing-masing. Saudara demikian tadi kila sepekan seputar peristiwa yang terjadi di daerah Jember dan sekitarnya. Selanjutnya kuliner khas using daging ayam diolah dengan campuran bumbu urap dan pecel. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!